Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodek kalian, ya. Jodek Sagittarius, Sun, Moon, and Rising untuk periode dari tanggal 28 Maret sampai dengan 3 April 2022. Oke, reading kali ini simpannya sangat umum jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Wheel of Fortune, terus 6 koin, 2 tongkat, The Magician, 3 pedang, The Lovers, 5 tongkat, Justice, dan temanya 10 tongkat. Oke. Terus ada bottom of deck, ada kartu 7 pedang, ya. 7 of sports. Oke? Oke. Oh ya, teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai. Soalnya di akhir video nanti, kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini, ya. Oke, kita lanjut. Tadi di bawah ada kartu ini, 7 pedang, ya. Oke. Sagittarius, kartu 7 pedang. Jadi artinya, beberapa dari kalian untuk minggu ini lagi ingin menjalankan sebuah rencana penting, nih. Dengan kartu 7 pedang ini, ya. Oke, jadi ada sebuah rencana penting yang ingin segera kamu lakukan, Sagittarius, untuk minggu ini. Misalnya mungkin ada yang lagi punya rencana untuk pindah kerja, ya. Mencari kerja, rencana untuk memperbaiki masalah, menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Jadi intinya ada sebuah rencana yang akan kamu lakukan, teman-teman, untuk minggu ini. Mungkin rencana tersebut sudah kamu pikirkan, ya. Akhir-akhir, nih. Dan kamu itu akan mulai, memulai menjalankan rencana tersebut dalam minggu ini, ya. Jadi perlu untuk hati-hati dan tetap semangat, ya. Terus lihat, di bawahnya ada kartu 8 koin yang melambangkan kerja keras. Jadi intinya memang untuk minggu ini, ya, Sagittarius, kalian itu lagi bekerja keras, nih. Untuk apa? Untuk menjalankan sebuah rencana dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi perlu untuk tetap semangat, ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles dan The Fool. Oke. Jadi Sagittarius, akhir-akhir ini beberapa dari kalian sepertinya lagi ingin memulai lembaran hidup yang baru, nih. Terutama dalam segi materi, ya. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin move on, ya. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan dan keuangan. Ace of Pentacles. Mungkin selama ini kalian itu lagi mengalami kondisi yang cukup sulit, ya. Dalam kondisi pekerjaan dan keuangan. Misalnya mungkin ada yang lagi kesulitan keuangan, ya. Kesulitan mencari kerja barangkali. Bisa juga mungkin lagi kesulitan ketika ingin menyelesaikan pekerjaan di kantor dan lain-lain. Jadi intinya akhir-akhir ini aku lihat kalian itu lagi ingin memulai kembali perjalanan hidup yang baru. Mungkin lagi berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan cara-cara yang lebih baru dengan kartu The Fool ini. Jadi ada sebuah cara baru, metode baru yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan pekerjaan dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, ini sudah kalian lakukan Sagittarius belakangan ini. Oke, jadi intinya dengan kartu 7 Pedang aku lihat memang untuk minggu ini ada sebuah rencana penting yang ingin segera kamu lakukan. Ya, mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ataupun sekedar untuk mencapai tujuanmu masing-masing. Oke, terus tema untuk Bintang Sagittarius dalam minggu ini adalah kartu 10 Tongkat Ten of Wands. Oke, dengan kartu 10 Tongkat sebagai tema utama bisa dikatakan ya secara keseluruhan untuk minggu ini beberapa dari kalian mungkin sepertinya lagi merasa berat hatinya ketika ingin melangkah maju ke depan. Jadi hatimu itu lagi merasa berat teman-teman dalam minggu ini. Mungkin dikarenakan ada semacam faktor kesulitan yang sudah kamu alami belakangan ini dan kesulitan tersebut mungkin masih terbawa energinya ke dalam minggu ini. Jadi hati-hati perlu untuk tetap sabar ketika menghadapi tekanan sulit tersebut. Misalnya mungkin ada yang lagi merasa berat ketika ingin mengambil keputusan penting merasa berat dikarenakan ada sebuah tekanan penting tekanan yang cukup berat misalnya mungkin lagi kesulitan ekonomi keuangan bisa juga mungkin lagi kesulitan untuk mencari kerja dan lain-lain. Dan lihat tadi sini ada kartu 7 pedang juga jadi artinya memang untuk minggu ini kalian lagi merasa berat hatinya. ketika apa? Ketika ingin menjalankan sebuah rencana penting dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi bagi kalian yang lagi ingin menjalankan rencana disarankan untuk tetap semangat. Jangan pernah menyerah sebelum berhasil. Sekarang kita lanjut. Untuk reading kali ini readingnya akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu Wheel of Fortune dan 6 koin. Jadi ceritanya Sagittarius di awal minggu nanti beberapa dari kalian tiba-tiba akan mendapatkan sebuah bentuk perhatian dan dukungan dari orang lain. Ya cukup bagus energi ya. 6 koin. Misalnya mungkin tiba-tiba akan mendapatkan dukungan dari teman ya dari keluarga ataupun dari orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan. Jadi ada orang-orang tertentu nih di awal minggu yang akan mencoba untuk membantumu Sagittarius yang akan memberikan dukungan ekstra kepada dirimu yang nantinya justru bisa kamu gunakan untuk melakukan perubahan positif dengan kartu Wheel of Fortune. Jadi ceritanya di awal minggu kalian itu lagi ingin berubah teman-teman. Lagi ingin melakukan perubahan penting mengenai suatu hal ke arah yang lebih baik setelah menerima sebuah bantuan dan dukungan dengan kartu 6 koin tadi. Akan tetapi ingat tema utamamu kartunya 10 tongkat. Jadi artinya di awal minggu nanti kalian itu hatinya lagi merasa berat teman-teman ketika menghadapi sebuah pilihan dan keputusan penting. Misalnya mungkin keputusan mengenai pekerjaan mengenai keuangan ataupun bahkan dalam hubungan cinta. Akan tetapi memang di tengah jalan barangkali ada orang-orang yang akan memberikan support dan bantuan dukungan kepada dirimu untuk menyelesaikan tekanan batin tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi memang usahakan tetap sabar. Terus di bawahnya ada kartu 3 pedang dan The Lovers. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini. Jadi ceritanya di awal minggu nanti Sagittarius beberapa dari kalian mungkin lagi merasa frustasi hatinya. Ketika apa? Ketika ingin mengambil keputusan yang penting dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi hati-hati. Sepertinya hatimu itu lagi merasa frustasi loh di sini. Lagi frustasi banget ketika menghadapi sebuah pilihan dan keputusan. Ini akan terjadi di awal minggu. Bisa mengenai banyak hal. Misalnya mungkin ada yang lagi frustasi ketika ingin memilih keputusan mengenai karir, mengenai keuangan, dan lain-lain. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya 10 tongkat tadi. Jadi ceritanya kalian itu lagi merasa berat ketika menghadapi sebuah pilihan dan keputusan. Oke? Terus kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu 2 tongkat dan The Magician. Jadi ceritanya Sagittarius di akhir minggu nanti sepertinya kalian itu akan menggunakan cara-cara yang lebih kreatif ketika menyusun sebuah rencana dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi ada sebuah rencana penting nih yang akan kamu mulai pikirkan di akhir minggu. Misalnya mungkin ada yang lagi rencana untuk pindah kerja, memulai usaha baru, mendekati seseorang, dan lain-lain. Dan pikiranmu itu sangat kreatif di sini. The Magician mampu menggunakan cara-cara yang lebih kreatif untuk mewujudkan rencana tersebut. Jadi artinya kira-kira seperti itu. Oke? Terus di bawahnya ada kartu 5 tongkat dan Justice. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan Bintang Lipra. Oke, jadi ceritanya teman-teman di akhir minggu nanti beberapa dari kalian juga akan mengalami dilema batin. Ketika apa? Ketika ingin mencari kejelasan penting dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kamu tuh lagi butuh kejelasan baru nih teman-teman Justice. Misalnya mungkin lagi butuh kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, ya, dan lain-lain. Sepertinya kejelasan tersebut belum bisa kamu dapatkan di akhir minggu. Yang nantinya justru akan menimbulkan sebuah dilema batin bagi dirimu 5 tongkat. Jadi hati-hati ya. Perlu untuk lebih bersabar. Dan intinya disini ada kartu 7 pedang. Jadi artinya memang untuk minggu ini ada sebuah rencana yang sepertinya ingin kamu jalankan, ya, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dan lain-lain, ya. Jadi apapun itu perlu untuk tetap semangat dan kerja keras. Dan dengan kartu 10 tongkat sebagai tema utama, aku lihat memang untuk minggu ini, ya, secara keseluruhan mungkin ada semacam tekanan berat yang masih akan terjadi, ya. Bagian lain mungkin lagi merasa berat hatinya ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik, ya. Jadi apapun itu kondisinya, teman-teman usahakan untuk tetap bersabar, ya. Hadapi semuanya dengan semangat dan jangan menyerah di tengah jalan, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kisah Asmaramu. Jadi sini saya akan tarik lagi dua kartu tambahan, ya. Jadi sebentar, teman-teman. Oke, yang pertama ada kartu ini, tiga tongkat dan satunya lagi ini, Judgment. Oke, cukup menarik energinya. Jadi Sagittarius ada dua tongkat, ya. Ada dua kartu, tiga tongkat, dan Judgment. Jadi untuk segi percintaan, teman-teman, aku lihat memang untuk minggu ini kalian itu mampu untuk bekerja keras. Tiga tongkat, ya. Bekerja keras dalam hubungan cinta. Ini berlaku untuk yang lagi single maupun couple. Misalnya bagi yang lagi single, ya. Untuk minggu ini kalian itu lagi merasa perlu untuk selalu kerja keras, nih. Untuk apa? Untuk mendekati seseorang ataupun untuk pendekati dengan orang yang kamu sukai selama ini. Jadi kalian itu lagi butuh kerja keras untuk benar-benar berhasil mendapatkan hati orang yang kamu sukai selama ini, ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya 10 tongkat. Jadi ceritanya untuk yang lagi single, ya. Dalam minggu ini kalian itu lagi merasa berat hatinya. Ketika apa? Ketika ingin mendekati orang tersebut. Mungkin dikarenakan selama ini kalian itu pernah mengalami kegagalan, ya, dalam hubungan asmara. Dan kegagalan tersebut mungkin masih dipikirkan secara terus-menerus selama ini, ya. Terus bagian lain mungkin kalian itu belum mendapatkan kejelasan dari dia dengan kartu 10 tongkat ini. yang nantinya justru akan menimbulkan tekanan batin. Jadi kalian itu lagi merasa berat, ya. Berat ketika memilih keputusan yang terbaik kira-kira harus maju apa enggak? Harus mundur apa enggak, ya. Jadi kalian itu lagi merasa berat hatinya ketika ingin mengambil keputusan yang tepat dalam hubungan cinta, ya. Akan tetapi sekali lagi kalian itu butuh kerja keras dengan kartu 3 tongkat. Perlu untuk tetap semangat dan kerja keras untuk mendapatkan hati seseorang yang kamu cintai selama ini, ya. Oke. Terus bagian lain yang couple hampir sama. Untuk minggu ini aku lihat kalian itu lagi ingin bekerja keras juga. Tiga tongkat. Untuk apa? Untuk memperbaiki ataupun menjaga hubungan cinta dengan pasangan, ya. Ditambah lagi disini ada kartu judgment yang melambangkan keputusan yang terbaik. Jadi untuk yang lagi couple ceritanya kalian itu lagi ingin mengambil keputusan yang terbaik, nih. Dalam hubungan cinta. Ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang pernah terjadi di antara kalian berdua selama ini, ya. Soalnya tema utamamu kartunya 10 tongkat, loh. Jadi ceritanya untuk yang lagi couple, ya. Untuk minggu ini kalian itu lagi merasa berat hatinya. Merasa berat ketika apa? Ketika harus mengambil keputusan yang terbaik dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi hati-hati bagi yang lagi couple, ya. Jadi usahakan tetap sabar. Sabar ketika menghadapi pasangan, ya. Jadi ketika ada suatu hal yang timbul di antara kalian berdua, usahakan untuk selalu menjaga komunikasi dengan sebaik mungkin, ya. Diselesaikan dengan cara-cara yang lebih baik. Soalnya memang ada sebuah keputusan tepat yang akan kalian coba lakukan dalam hubungan cinta untuk minggu ini. Jadi apapun itu memang perlu untuk lebih hati-hati, ya. Untuk menjaga komunikasi dengan sebaik mungkin untuk menghindari kesalahpahaman, ya. Oke. Oke, teman-teman. Sekian segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.